Intro Ayo cepat Apalagi yang kamu tunggu Melangkah Kamu akan tahu Siapa jadimu yang sebenarnya Wanita yang dosa Tapi untuk apa Apa yang kamu perlihatkan pada saya Dosa Dosa masalahmu Dosa masalahmu apa Ya Kamu telah berpohong dalam perkaraan Anak yang kamu layankan Bukanlah anak suamaku Kamu harus dipertanggungjawabkan Kau sesuatu Saya tidak berani Wanita pembohong Wanita pencina Sekarang cepat dan melangkah Jepat 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 Astaghfirullahaladzim, 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 Ya Allah, aku kembali datang padamu untuk bertanya, kenapa mimpinnya harus datang dan datang lagi, sampai kepadaku harus menanggung ketakutan dan membuat penyesalan seperti ini, Ya Allah. Belum cukupkah semua pertobatan yang telah aku lakukan, apakah mimpi ini adalah bahkan aku telah membohongi semua orang, aku merasa dikejar-kejar oleh dosa masalahanku, aku ketakutan, Ya Allah, enam tahun lamanya aku menyimpan rahasia itu, dan enam tahun pula aku telah membohongi suamiku. Masya Allah, tetap manis tanya aku sebagai seorang istri Allah, aku telah membohongi seorang suami yang baik dan suami, Astaghfirullahaladzim, Amin. Terima kasih. 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 Sekali. Terima kasih. Terima kasih. Kami semua di dalam mau berjamaah. Bergabunglah dengan kami berjamaah. Jangan pergi. Kemana? Kenapa Anda mau pergi? Apa yang Anda takutkan? Ada apa? Masya Allah. Siapa yang melakukan ini sama Anda? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo. Ayo ke dalam. Sebaiknya Anda diobati. Ayo masuk ke dalam. Saya orang yang zolim, Ustaz. Saya orang yang penuh dengan dosa. Saya berhubungan dengan pria yang sudah beristri. Dan bahkan saya tidak menyesal. Dan saya tidak peduli dengan perusahaan istrinya. Saya kotor. Bahkan keringat saya pun keringat maksian. Keringat maksian? Apa maksud Anda? Luka di sekujur tubuh saya. Ini karena kebodohan saya. Dan saya malah mengeluh. Bukannya menyadari bahwa saya sudah berdosa. Ini hukuman atas dosa yang sudah saya lakukan. Saya. Saya perempuan simpanan. Insya Allah. Allah membukakan pintu maaf bagi Anda. Apa itu mungkin, Ustaz? Apa mungkin Allah memaafkan orang yang kotor seperti saya? Bahkan ayah saya sendiri tidak pernah mau memaafkan saya lagi. Keluar kamu dari rumah ini. Dan jangan pernah kembali. Sebelum kamu mendapatkan lagi-lagi yang mau bertanggung jawab atas. Jadi, itu. Pergi. Jangan usir diri. Tidak minta maaf. Ampun, ampun. Setelah perbuatan kamu itu yang memalukan ini. Kamu masih mengharapkan Bapak mengabun ini. Bapak tidak sudi memaafkan wanita yang tidak bermolah seperti kamu. Pergi! Jangan usir diri, Bapak. Pergi, pergi, pergi. Ampun, Pak. Kenapa? Ustaz menyesal berbicara dengan saya. Dugaan kamu salah. Sesungguhnya tidak ada seseorang pun yang berhak menghakimi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas manusia di dunia ini hanya berbuat kebaikan. Saya mana mungkin bisa berbuat kebaikan. Sementara dalam diri saya saja tidak ada nilai kebaikan sama sekali. Saya ingin bertobat. Tapi saya takut. Saya takut Allah tidak mau menerima saya. Saya bahkan takut untuk melangkahkan kaki saya ke malam masjid. Saya takut mereka tidak mau menerima saya. Allah maha bijaksana. Dan Allah selalu memukakan pintu maafnya bagi hambanya yang mau bertobat. Lihat, lihat. Lihatlah. Mereka menyambut Anda untuk bertobat. Untuk berjamaah. Kalau mereka mau menerima saya, apakah Allah mau memaafkan saya, Ustaz? Ini adalah bukti kebesaran Allah. Allah tidak akan menghakimi umatnya, hambanya yang mau bertobat. Ayo. Allah, Allah. Ampuni saya, ya Allah. Saya sudah menanggar semua larangan. Saya tidak pernah menjalan diperintahku. Dia yang telah menyadarkan saya dan membuat saya tobat. Sebaiknya kamu melakukan hal yang sama, Herman. Bertobatlah. Tidak. Maafkan saya. Tidak. Maafkan saya. Karena saya sudah menyanyiakan kamu. Saya sekarang sudah mendapat hukuman. Sebentar lagi. Tuburkanlah sini. akan menanggung jawab aku, Dina. Tolonglah saya. Tolong saya, Dina. Sebelum saya mati, saya tidak mau membawa sakit hati kamu. Tidak. Tidak. Tolong, Dina. Tolong saya. Janganlah ada dendam. Dendam saya sudah hilang. Demi anak saya, Herman. Sudah terkikis. Karena saya tidak mau anak saya marah. Kalau anak saya tahu bapaknya seorang zalim. Ayah kandungnya yang pernah zalim dan pernah hampir menghabisi ibunya. Tapi saya datang ke sini untuk memenuhi semua mana kamu. Saya datang ke sini membawa anak saya. Anakku. Anakku. Mana anak kita? Mana anakku, Dina? Saya memenuhi janji saya membawa anak saya. Tapi bukan berarti kamu bisa melihat atau bahkan menyentuh anak saya. Kamu hanya bisa melihatnya dari sini. Itukah anak saya? Injinkan saya memeluknya, Dina. Tidak bisa, Herman. Saya tidak akan mengizinkan kamu. Dina. Kenapa saya tidak boleh bicara dengan anak ayah? Ingin bicara sama dia? Saya ingin berkata jujur. Karena saya merasa berdosa. Dan saya... mengaku. Pak dadang saya. Bapak saya adalah bapaknya. Sudah terlambat, Herman. Enam tahun kamu sudah menyenyakkan hidupnya. Kejujuran hanya akan merusak jiwanya. Menyakiti hatinya. Selama ini dia tahu cuma Ahmad ayah kandungnya, bukan kamu. Pengakuan kamu hanya akan membuat dia lebih terpukul dan bingung. Hester, siapa sih sebenarnya om itu? Mama nangis. Om itu juga nangis. Alia boleh ke situ enggak? Alia boleh ke situ enggak? Jangan, Alia. Ayo di sini aja ya. Aduh. Apuun sakit. Ya Allah, tolonglah hambamu ini, Ya Allah. Tolonglah dia dalam menghadapi syarikat ratul maut, Ya Allah. Ringankanlah dia, Ya Allah. Pak Harman, ikuti saya. Ikuti kata-kata saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ampun. Ampun. Dina, apapun masalah kamu dengan Pak Harman, lupakanlah. Jangan dipendam dendam itu. Maafkanlah Pak Harman, ikhlaskanlah. Kamu enggak lihat dia sangat menderita. Bagaimana saya bisa melupakan semuanya, Ustaz? Laki-laki ini pernah menzolimi saya. Bahkan sampai saat ini pun masih membekas dalam tubuh saya. Rasa sakit dan zolimah telah dilakukan pada saya, Ustaz. Ustaz, lihat kan? Semua masih membekas dalam sekujur tubuh saya. Ustaz. 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 Saya harus bertanggung jawab Tanggung jawab apa yang kamu maksud Tanggung jawab apaan Tanggung jawab sebagai laki-laki Mas telah menghamili saya Sekarang saya hamil dengan anak mas Saya minta mas menikahi saya Karena saya gak mau punya anak haram Saya gak mau melahirkan anak haram mas Salah sendiri Kenapa kamu bisa ambil Siapa yang judul Saya hanya menginginkan tubuh kamu Bukan anak kamu Bodoh Bodoh kamu Tidak hanya mas bicara seperti itu sama saya Setelah apa yang mas lakukan ke saya Mas menghindar untuk tanggung jawab Saya mengandung benih anak mas Herman Saya hamil Sebagai mas Herman berlaku seperti laki-laki Bukan seperti orang pengecut Ajar kamu ya Berani-beraninya kamu mengataku Memang kamu siapa Kamu hanya wanita simpan dan tahu Bebaskanlah dari azakmu ya Allah Mas u Senin Mas uji kau dengan segala firmannya Astaga 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 Bahala Cim, Mas Herman, kenapa jadi seperti gini? Bu, Alia takut, Bu. Alia mau pulang. Alia mau pulang, Bu. Bu, Ibu kenapa mau nangis terus, Bu? Bohong! Ibu pendusta! Alia? Pak Ustaz, tolong saya, Pak. Anak saya! Imbaham! Ibu pendusta! Alia! Diam, Udina. Diam. Imbaham! Ibu pendusta! Ustaz, enang Alia tak rasulkan. Pak Ustaz, tolong anak saya, Pak. Alia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ni'awzi bika minis syari maholak. Allahumma ni'awzi bika minis syari maholak. Allahumma ni'awzi bika minis syari maholak. Alia! Arif 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Alia, kamu harus minta maaf sama ibu kamu. Tadi kamu bikin hati ibu kamu sedih. Ibu sudah memaafkan kamu, sayang. Bahkan jauh sebelum kamu minta maaf, nak. Ibu cahat, ibu pembohong. Alia, Ustaz, apa yang sedih dengan anak saya? Masya Allah, bocah kaya galak temen ya. Simboknya dewek dimaki-maki. Gak takut jadi anak durhaka apa. Dikutuk baru rasal. Kamu teku mahasih kok, Jek. Ngarahan agak sedang kesurupan. Makanya aku udah berpikir, dasar kamu ma'on tohon. Bina Neng, John. Tolong kalian jagain Alia ya. Saya mau bicara dengan ibunya. Baik dan buruk, sebuah kenyataan harus kita hadapi. Walaupun itu pahit akibatnya. Hidup akan terasa lebih tenang kalau kita mau berjujur diri. Berjujur diri? Apa maksud Ustaz? Maaf. Bukannya saya mau ikut campur dengan urusan pribadi Anda. Tapi sebagai sesama muslim, kita harus saling mengingatkan. Itu adalah kewajiban kita. Naluri saya mengatakan kalau Anda punya masa lalu yang menyebabkan anak Anda marah dan tidak mau menerima kebohongan Anda. Tapi saya punya alasan yang cukup kuat atas dusta yang saya lakukan, Ustaz. Saya takut kehilangan suami dan anak saya. Sangat mahal harga kejujuran yang harus saya tebus. Dan saya tidak siap mengambil resiko itu. Tapi cepat atau lambat kebohongan itu akan terbongkar juga. Walaupun Anda menyembunyikan semua ini dari suami dan anak Anda. Allah itu maha tahu, maha melihat apa yang dilakukan makhluknya. Saya memang banyak hutang budi sama Ustaz. Tapi untuk urusan rumah tangga saya, itu urusan saya. Sebaiknya Ustaz tidak usah ikut campur. Maaf Ustaz, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Sepertinya pembicaraan kita sampai di sini saja. Baik, saya akan pergi. Tapi tolong Anda renungkan kata-kata saya. Kebohongan hanya akan menyiksa diri kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo cepat. Apa langkah yang kamu tunggu? Melangkah. Kamu akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Astagfirullah. Nazim ya Allah. Kenapa mimpi itu datang lagi dan datang lagi? Sampai kapan saya harus menanggung ketakutan ini? Apakah belum cukup semua taubat yang telah aku lakukan, ya Allah? Apakah ini dosa karena saya telah membohongi semua orang? Membohongi suamiku yang soleh. Ada apa? Ibu mimpi buruk lagi. Mungkin waktunya ibu berterus terang. Apa yang selama ini mengganggu ibu. Kenapa, Bu? Ibu tidak menyemunyikan sesuatu dari saya, kan? Katakan, Bu. Biarkan saya membantumu. Saya ngapak om, Mas. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya tahu kamu adalah istri yang cucu. Masya Allah, saya malu. Suamiku begitu polos dan baik. Sampai kapan aku harus membohonginya? Bagaimana perasaannya kalau dia tahu bahwa Alia bukanlah anak kandung? Sebaiknya ibu tahacu memohon kepada Allah. Semoga ibu dihindari dari mimpi buruk itu lagi. Cuma Allah yang bisa menolong. Allah maha mengetahui segalanya. Termasuk dusta dan kebohongan yang dilakukan umatnya. Sudah, Mas. Sudah. Kenapa Mas harus membicarakan masalah kebohongan dan dusta? Mas mau nyindir saya? Mas berpikir bahwa saya selama ini membohongi, Mas. Ibu. Ibu sadar, Bu. Istighfar, Bu. Istighfar. Siapa yang menelpon teng malam begini? Begini pun kamu, Mas. Tidak apa? Saya akan tidur. Halo? 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 Halo, Rina. Mas, Herman. Kamu mungkin... Kamu lupa, Rina. Aku adalah orang yang pernah sangat kamu kenal. Orang yang selalu bersamamu. Aku adalah orang yang pernah mencumbu kamu selain suamimu sendiri. Orang yang telah memberimu anak. Tapi kamu ingkari keberadaannya sebagai ayah kandung dari darah dagingmu sendiri. Kamu pembohong, Rina. Kamu pendusta. Mas, Herman. Ini benar suara. Benar-benar suara kamu, Mas. Tapi gimana bisa kamu sudah meninggal? Tidak. Herman belum mati. Dia masih penasaran. Kamu telah membuatnya penasaran dengan kebohonganmu. Tidak mungkin, Mas, Herman sudah meninggal dan saya melihat dalam mata kepala saya sendiri. Ini pasti ada orang lain yang mempermainkan saya. Dan saya harus membuktikan bahwa Mas, Herman sudah meninggal dan ini cuma ulah orang lain, bukan ulah Mas, Herman. Mas, Herman. Ya Allah, subhanallah. Lindungi Aba, Ya Allah. Aba ingin membuktikan bahwa suara-suara yang Aba dengar itu suara Mas Hermann. Dan itu suara halusinasi Aba. Apa yang terjadi dengan Aba, Ya Allah? Aba ingin membuktikan bahwa suara-suara-suara-suara-suara-suara. Hai, siapa kamu? Mengapa gali kuburan orang? Maaf, Pak. Saya... Tolongin saya, Pak. Saya selama ini di teror. Saya datang ke sini menggali kuburan ini untuk membuktikan bahwa saya selama ini hanya di teror. Dan ini cuma halusinasi saya. Saya ingin mengetahui orang yang dalam kubur ini masih ada. Saya ingin memastikan kalau jasadnya masih ada di dalam kubur ini. Bantu saya, Pak. Saya capek dalam ketakutan seperti ini. Bantu saya, ya, Pak. Saya merasa dikejar-kejar oleh dosa saya selama ini. Dosa dari laki-laki yang sudah menjalimi saya. Dosa apa, Dina? Dosa apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu? Maafkan saya, Mas. Saya nggak bisa mengatakan yang sebenarnya. Saya takut Mas nanti sakit hati dan kecewa. Dan Mas meninggalkan saya. Saya tidak ikhlas kalau sampai Mas meninggalkan saya karena masa lalu saya. Ya Allah. Ya Allah. Subhanallah, Ya Allah. Ampunilah hamba yang... Hamba beribu-ribu kali mohon maaf pada engkau, Ya Allah. Lepaskanlah hamba dari dosa-dosa hamba yang telah hamba berbubat. Lepaskanlah hamba dari siksaan, rasa ketakutan, dan penderitaan yang hamba rasakan selama ini, Ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba, Ya Allah. Ampuni hamba, Ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba, Ya Allah. Baru-baru. Bayang, saya ambil hati ini, Ya Allah. Alia. Alia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Alia! Mana Ibu? Sudahkah Ibu bilang pada kamu? Tentang siapa ayamu yang sebenarnya ayahkan Ibu? Alia! Alia! Kenapa? Ibu! Ibu, mana Ibu? Mana dia? Ladi mengaku! Ladi mengaku! Alia, Alia, sadar Alia, Alia, istighfar Alia, Alia, istighfar sayang, istighfar sayang, sebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alia, istighfar Alia Suster panggil usada Fah, iya Bu Ya minum air Masya Allah, Ustaz, benyum en demographics Ustaz, tolong katakan apa yang setubuhnya terjadi pada anak saya Astag addressed one Astagfirullah, see Dia menginginkan sebuah pengakuan Pengakuan? Pengakuan apa yang diinginkan anak saya dari saya, Ustaz? Pengakuan dari mulut ibunya sendiri Pengakuan kalau Kalau Anda Ingin menyelamatkan anak Anda dari penderitaan Jujurlah Karena cuma itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan Anda dan anak Anda Enggak mungkin, saya enggak bisa melakukan itu Saya takut kehilangan suami dan anak saya Kalau sampai mereka tahu Mereka pasti akan pergi dan meninggalkan saya Mereka pasti akan marah kalau mereka tahu saya telah membohongi mereka selama ini Ada apa ini? Dusta apa yang kamu maksud? Dina Apa yang selama ini Kamu sembunyikan dari saya? Ayo, Dina Bicara Apakah semua ini ada kaitannya dengan mimpi-mimpi baru kamu? Katakan, Dina Katakan Mereka 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 Jka Alia tolong ibu sayang jangan paksa ibu untuk menceritakan semuanya ibu sayang sama kamu ibu nggak mau kehilangan kamu ibu takut bapak mau timbok kamu pergi kalau dia tahu yang sebenarnya Alia benci ibu Alia benci ibu benci ibu bohong ibu bohong Bagaimana kamu lihat sendiri kan apa kamu tega menyakiti anak kamu sendiri percayalah kebenaran akan mencari jalannya sendiri untuk membuktikan Allah itu paling sayang sama hambanya yang suka jujur alangkah indahnya kalau kita bisa hidup mendapatkan rida Allah jujurlah Dina jujur daripada kamu menyiksa diri kamu sendiri bercayalah serahkan semuanya sama Allah Alhamdulillah Alhamdulillah hamba berdosa selama ini hamba yang sudah berbohong hamba berdosa pada anak dan suami hamba hamba adalah wanita hindu dan wanita zolim Alhamdulillah hamba ya Allah Bapak maafkan saya, Bapak saya telah membuat Bapak mengakui Alia sebagai anak dan anaknya Bapak sementara benih itu sudah tertanam dalam rahim saya jauh sebelum Bapak menikahi saya saya, saya sudah berdosa mengorbankan perasaan Bapak Bapak menanggung semua akibat lain pula saya berbuat sementara Hermana sudah menghamili saya tapi Bapak yang mengakui Alia sebagai anak dan laging Bapak maafkan saya maafkan saya maafkan saya Masya Allah jadi selama ini kamu telah menustahi perkawinan kita Bu semua keputusan dari tangan Bapak apapun keputusan Bapak saya akan terima dengan ikhlas kalau Bapak ingin bercerai saya ikhlas Pak demi Allah saya ikhlas karena itu adalah dosa yang harus saya tebus saya sudah berusaha bertambah tapi akan saya lebih tenang kalau Bapak mau memaafkan dosa-dosa saya dan mengampuni kesalahan saya Ibu saya mohon sebelum kita berpisah memaafkan saya untuk keberanian untuk bicara jujur dan saya menghargai kejujuran itu saya memaafkanmu Alhamdulillah terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih.